Sebuah daerah kumuh di Korea Selatan Hidup seorang pria Ia sangat jarang berbicara Tetangga di lingkungannya tak berani mendekatinya Karena menganggap ia aneh Tetapi pria ini tidaklah jahat Seorang ibu-ibu memarahinya tanpa alasan Ia hanya menurut dan tidak bertengkar dengan ibu itu Apa yang dibicarakan kan tetangganya tentang dirinya Ia tidak pernah peduli Rumahnya selalu dalam keadaan gelap Tetapi di tengah kegelapan itu Ia selalu tahu jika ada orang yang bersembunyi di dalamnya Seorang gadis kecil berjalan keluar dry kegelapan Ia adalah satu-satunya yang berani mendekati sang pria Tidak hanya begitu Gadis kecil ini selalu mengikutinya dan mengajaknya berbicara Berbicara kepadanya tentang banyak hal Pria itu tidak pernah menjawabnya Tetapi ketika ia tahu bahwa gadis kecil ini kelaparan Pria itu pun memberinya makan Kemudian ibu gadis itu datang mencari anaknya Tetapi sang gadis tidak ingin bertemu dengan ibunya Dan meminta bantuan pria itu untuk bersembunyi Pria itu pun membantunya Tentunya Ibunya mengobrol dengan sang pria dan sambil menggodanya Sebenarnya pria ini sangat tampan Tapi sang pria tidak menanggapi godaannya Wanita pun pergi Anak itu tidak pernah bercerita tentang ibunya Tetapi pria ini tahu bahwa ibunya mungkin menggunakan narkoba Anak gadis ini sangat kasihan Hidup dalam kesepian dan ketakutan Ia butuh cinta kasih dan rasa aman Suatu hari ia diganggu oleh teman sekelasnya Ia bertemu dengan senak pria dan meminta bantuannya Tetapi pria menolaknya Gadis pun sangat terluka Ia meneteskan air mata dan berkata kepada pria itu Jika sang pria pun ia benci Maka tidak ada lagi orang yang ia sukai Kata gadis itu sambil menangis Di malam itu Gadis itu pulang ke rumah Dan Melhat ibunya ditangkap oleh seorang pria Ibunya bahkan disiksa Kelompok orang ini sangatlah kejam Ternyata ibu gadis itu mencuri barang mereka Mereka datang untuk meminta barang Sang ibu tidak tahan dengan siksaan Dan memberi tahu lokasi di mana ia menyimpan barang Pada siang hari Wanita itu menggadaikan sebuah kamera Dan barang itu ada di dalamnya Kebetulan pegadaian itu milik sang pria Ketika pria itu pulang Ada dua pria tak dikenal di dalam rumahnya Mereka mengancamnya untuk menyerahkan barang itu Pria itu hanya menyerahkan dompetnya Mereka tertawa Pria itu dengan cepat merebut pisau dari tangan mereka Mereka pun terbengong Rekannya pun datang menghampirinya Dan kemudian dipukuli oleh pria itu Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya sang pria Sandra ada di tangan mereka Sesuai permintaan penjahat Pria menyerahkan tas kamera wanita itu kepada mereka Dan barang benar ada di dalamnya Tetapi penjahat tidak menepati janjinya Membawa ibu dan anak itu pergi dan terus mengancamnya Meminta sang pria untuk mengantarkan barangnya Demi anak itu Pria pun menuruti permintaan penjahat Sang pria mengantarkan barang ke tempat yang ditentukan Tetapi ia tidak menduga jika ini adalah sebuah jebakan Polisi datang begitu ia menerima barangnya Kelompok penjahat itulah yang melapor ke polisi Ternyata Si penerima barang adalah saingan penjahat Dengan begitu mereka dapat menyingkirkan dua orang sekaligus Pria itu dengan cepat pergi setelah menyadarinya Dalam perjalannya Sang pria mengalami kecelakaan Bagasi mobil terbuka Ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya Ia tercengang Begitu pula dengan polisi yang datang Di dalamnya ada mayat seorang wanita Semua organ tubuhnya hilang Dari organ dalam hingga mata Wanita ini ialah ibu dari sang gadis Kelompok yang Menangkap ibu dan anak itu ternyata adalah Geng perdagangan organ manusia Gadis kecil itu ditahan di kubu mereka Pria harus menyelamatkan anak itu Ia berencana untuk melarikan diri dari polisi Ia pun beraksi Ketika sang polisi kembali Semua rekannya jatuh pingsan Pria itu telah menghilang Dari pantauan CCTV Pelakunya adalah pria itu Dari ruang interogasi sampai depan pintu Semua polisi yang sedang bertugas berhasil digiring Hingga keluar dari kantor polisi Hanya dalam waktu 4 menit 30 detik Polisi segera menginvestigasi identitas pria itu Ternyata sang pria adalah mantan agen intelijen Bahkan pernah menjabat sebagai instruktur Fakta ini mengejutkan polisi Pada waktu bersamaan Pria berhasil menemukan orang yang dapat memberikannya informasi Tetapi orang-orang ini tidak menghiraukannya Sang pria pun mengambil tindakan Ia mengalahkan semua pengikutnya Dan orang itu pun hanya bisa memberitahu lokasinya Pria bergegas ke lokasi Tetapi penjahat itu telah pergi Hanya bersisa para bawahannya Salah satu bawahannya menantang sang pria Dalam sekejap langsung ditaklukkan oleh pria Sang pria mengetahui dari bawahan penjahat Bahwa gadis kecil itu masih hidup Ketika ia hendak pergi Pembunuh geng penjahat muncul Dan membunuh bawahan itu Sang pria bertarung dengan si pembunuh Di tengah keramaian Sebuah pertarungan berdarah akan terjadi Tetapi ketika pertarungan akan dimulai Bos penjahat memhentikan si pembunuh Ia memandangi pria itu Memberikannya sebuah ponsel dan pergi Sang pria mengambil ponsel dan mengejarnya Tetapi kondisinya yang sudah tertembak tidak memungkinkan ia untuk berlari Ia merebut sebuah mobil Dalam perjalanannya Ia menerima telepon dari penjahat Pria itu bertanya alasan ia membunuh wanita itu Penjahat mengatakan karena wanita itu telah menyelamatkan tiga orang Kemudian sang pria menanyakan nasib gadis kecil itu Penjahat berkata bahwa gadis kecil itu telah mati Sang pria murka Gadis kecil itu adalah orang terdekatnya Sang pria akan membalas dendam Lukanya terus mengeluarkan darah Pria pergi meminta bantuan kepada temannya Untuk mengeluarkan peluru dari tubuhnya Tanpa menggunakan anestesi Rasa sakit yang luar biasa Sang pria menahan rasa sakit Dalam keadaan linglung Ia teringat masa lalunya Saat itu ia baru saja pensiun Dan memiliki seorang istri yang sangat ia cintai Juga seorang anak yang akan segera lahir Tetapi istri dan anaknya mati dibunuh oleh musuhnya Dalam sekejap Pria kehilangan segalanya Sekarang sang pria sudah tidak punya apa-apa Orang yang kehilangan segalanya lah yang paling mengerikan Sekarang kelompok penjahat itu berhasil memprovokasinya Melakukan hal-hal kejam yang tidak manusiawi Demi anak gadis itu Sang pria harus bangkit dan berjuang Ia memotong rambutnya yang panjang itu Sekarang ia tampak berbeda Ia mengenakan jas hitamnya Mengambil pistol dan pergi mencari penjahat Dengan keterampilan detektifnya Ia dengan cepat menemukan lokasi si penjahat Di sana ia melihat adik laki-laki si penjahat Adiknya itu telah membunuh banyak orang Memproduksi narkoba dan memperdagangkan organ Sang pria pun mulai menyingkirkan para bawahannya Adik si penjahat berniat melarikan diri Tetapi kakinya tertembak oleh sang pria Sang pria bagai pahlawan di tengah kegelapan Adik si penjahat ditangkap oleh pria Pria menelpon si penjahat untuk menyerahkan anak itu Jika tidak ia akan menghabisi saudaranya Tetapi si penjahat menolak permintaannya Meski ia khawatir dengan keselamatan sang adik Si penjahat hanya memberitahu sang pria lokasinya Setelah menutup telepon Ia memerintah bawahannya untuk menghabisi anak itu Si penjahat bahkan tidak tahu Bahwa dirinya berada di ambang kematian Akan tetapi Saat dokter bersiap untuk menghabisi anak itu Tiba-tiba si pembunuh teringat akan peristiwa beberapa hari lalu Sang gadis kecil melihat luka di kepalanya Dan memberikannya sebuah plaster Perilakunya itu membuat hati si pembunuh tergerak Di sisi lain Sang pria meledakkan tempat persembunyian Adik si penjahat masih berada di dalam Membiarkannya menerima hukuman api neraka Sang pria datang ke tempat persembunyian terakhir Sudah ada belasan orang yang menunggunya Si penjahat memberitahunya bahwa anak itu sudah mati Pria ini benar-benar murka Ia ingin menghancurkan penjahat itu Sang pria mulai bertindak Ia menyingkirkan para bawahannya terlebih dahulu Kemudian seorang pembunuh baru muncul Tapi sang pria telah dibutakan oleh amarah Tidak ada yang bisa menghentikannya Sang pria bertarung dengan sekuat tenaga Pelurunya habis Menghadapi orang-orang bersenjata Sang pria bertarung dengan tangan kosong Satu persatu dihabiskannya Hanya tersisa seorang pembunuh dalam beberapa menit Dengan penuh percaya diri Sang pembunuh meletakkan pistol dan mengeluarkan pisau Mereka bertarung menggunakan pisau Amarahnya menjadikan sang pria semakin tangguh Si pembunuh pun berhasil ia singkirkan Si penjahat bersiap untuk melarikan diri Sang pria menembak dan meledakkan ban mobilnya Ia kehilangan kendali dan menabrakkan mobilnya Si penjahat tahu bahwa ia tidak bisa kabur lagi Jadi ia segera menelpon polisi Ia lebih memilih ditangkap polisi Daripada mati di tangan pria itu Sang pria naik ke atas mobil Menembaknya langsung Tembakannya tidak bisa tembus Ternyata kaca mobilnya anti peluru Penjahat berteriak di dalam mobil Sang pria tidak berbicara Hanya berdiri di depan kaca Mengarahkan pistol ke kaca mobil Dan terus menembak pada posisi yang sama Setelah beberapa tembakan Kaca anti peluru pun pecah Si penjahat sangat ketakutan Peluru terakhir pun menembus kepalanya Pria berhasil membalas dendam Tetapi anak itu sudah tiada Semuanya pun tidak berarti Terakhir sang pria berjalan keluar Ia menodongkan pistol ke kepalanya Tiba-tiba ia mendengar suara yang familiar Ia menoleh ke belakang Anak itu masih hidup Ternyata si pembunuh itu memiliki niat baik Ia menghabiskan dokter itu dan melepaskannya Sang pria memberitahu anak itu Untuk tidak mendekatinya Takut akan anak itu terkena darahnya Anak itu berlari menghampirinya Memeluk pria itu sambil menangis Pria yang berwatak baja itu meneteskan air matanya Tak peduli berapa banyak darah yang ia tumpahkan Ia tidak akan pernah meneteskan air mata di depan lawannya Air matanya hanya akan menetes untuk orang yang ia cintai Karena berasal dari lubuk hatinya yang terdalam Berikut film yang kami bawakan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!